Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dr. Kito. Kita masih dengan tema yang sama, hari ini skizofrenia. Masih bersama doa narasumber kita, Dr. Lisda dan juga Dr. Junia. Sebelum kita beralih kembali ke Salindia dok ya. Yang pertama nih dok, apakah benar dong ya mengenai penyakit skizofrenia ini bisa terjadi pada saat setelah remaja gitu dong. Yang pada awalnya pada saat remaja itu mereka sehat-sehat saja. Tapi setelah dewasa mereka memunculkan kembali penyakit skizofrenia ini dok. Itu penyebabnya apa, memang sudah ada bibitnya dari awal tadi atau memang muncul secara tiba-tiba gitu dok. Mungkin Dr. Lisda boleh. Jadi jawabannya bisa gitu, karena nanti mungkin belum sampai ya di tipenya ya. Ada tipenya itu yang tipe hebefrenik, jadi dia itu tipenya memang muncul justru di usia yang lebih muda. Misalnya di usia 25 sudah bisa muncul sampai dengan usia 30-an. Nah jadi kalau kita bertanya faktor apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan kenapa masih usia muda gitu ya, 20-an sudah muncul gitu. Ada banyak faktornya sebenarnya yang tidak bisa kita pastikan hanya satu faktor ya atau satu penyebab. Mungkin ada kombinasi gitu. Misalnya faktor genetik tadi itu jelas, itu akan sangat berpengaruh. Misalnya di riwayat keluarganya itu nggak harus skizof sih, tapi ada gangguan jiwa. Misalnya di keluarganya ada riwayat depresi, ada gangguan jiwa yang lain. Eh kebetulan di yang ininya munculnya dalam bentuk skizofrenia gitu, tapi gen itu ada gitu. Lalu kemudian yang kedua, faktor kepribadian. Jadi kalau kepribadian ini kan biasanya sudah nanti kita akan tahu tipe kepribadian si A, si B, si C itu apa. Itu ketika 18 tahun ke atas. Nah ada tipe-tipe kepribadian tertentu gitu, tapi nggak bisa kita bahas secara tuntas ya. Mungkin di lain waktu, yang memang menjadi faktor resiko untuk menjadi skizofrenia. Iya. Ada tipe kepribadian misalnya dia selalu curiga, atau misalnya dia nggak suka dengan dunia luar, dia lebih suka sendiri gitu. Nah ini tipe-tipe yang menjadi faktor resiko gitu. Jadi ada banyak faktor. Apakah satu lagi sebenarnya lingkungan. Jadi ketika dia menghadapi sebuah stressor yang berat gitu ya. Kita kan punya ambang masing-masing ya menghadapi cobaan hidup ibaratnya ya. Semua orang punya cobaan hidup gitu ya. Jadi kita punya ambang tertentu yang sudah dianugerahkan Tuhan. Dan ketika itu melewati ambang batasnya, dan kebetulan lah dia punya tipe kepribadian tertentu. Dia punya genetik tadi, muncullah akhirnya gangguan jiwa. Jadi ada banyak faktor. Kita tidak bisa tadi hanya setiap diagnos tadi, memang harus juga diagnos dulu. Dan memang ada banyak tipe-tipenya sih. Masih diselakkan kembali oleh dokter Junia. Kita lanjut, tipe-tipenya. Oke. Kita ke katatonik tadi ya. Nah, lanjut lagi. Bisa negatifisme yang ekstrim atau mutisme. Gerakan volunteer yang aneh. Misalnya, menyeringai berulang-ulang. Jadi, satu kegiatan yang diulang-ulang dan menonjol. Bisa seperti itu. Atau malah rigiditas, kaku. Jadi kayak patung. Itu bisa. Kemudian, ekolalia atau ekopraksia. Di mana kata atau kalimat yang sama diulang-ulang-ulang. Itu bisa dikategorikan ke tipe katatonik. Kemudian, gejala-gejala lain. Misalnya, komen otomatis atau pengulangan kata-kata. Lanjut, tipe tidak tergolongkan atau tidak terinci. Oke. Untuk tipe ini, dia mempunyai halusinasi, waham, gejala psikosis aktif yang menonjol. Misal, kebingungan atau memenuhi kriteria skizofrenia. Tapi tidak dapat digolongkan apakah tipe paranoid, hebefrenik, atau katatonik. Gitu. Kalau dari berbagai macam tipe ini dok ya. Apakah ada tipe-tipe yang bisa dikatakan ini lebih mudah untuk diobati? Ada yang lebih sulit? Ada nggak sih dok? Oke. Untuk tipe-tipenya sendiri, biasanya tipe paranoid itu lebih mudah dihandle. Tapi untuk diobatinya, itu kemungkinannya berbeda-beda. Tergantung keparahan setiap individu. Kemudian, seberapa lama dia tidak ditangani. Setelah itu, lingkungannya apakah support atau tidak. Jadi, tidak bisa digolongkan secara terperinci. Oh, ini lebih baik daripada ini. Begitu tidak. Karena kan faktor multifaktorial setiap orang-orang itu berbeda-beda. Begitu. Tapi yang paling penting tadi itu penanganannya harus lebih cepat dok ya? Semakin cepat dan support sistemnya baik, itu hasil kemungkinan hasil baiknya pun lebih tinggi. Begitu. Tipe residual ya. Berikut ini, kriteria berikut ini terpenuhi. Pertama, tidak adanya waham, halusinasi, bicara terdisorganisasi, atau katatonik yang menonjol. Nggak ada. Gejala yang awal-awal tadi nggak ada. Terdapat terus bukti-bukti gangguan seperti gejala negatif atau lebih gejala tertulis dalam kriteria A, skizofrenia. Ditemukan dalam bentuk yang lebih lemah, misalnya penaraikan diri secara sosial, datar, tak terasi efeknya, kemudian perilakunya eksentrik, kemudian pikirannya tak logis, mulai berbeda dari orang-orang lain. Itu tipe residual. Setelah itu, oke, ini kriteria diagnosisnya. Jadi dari banyak-banyak tipe itu nanti ada kriteria diagnosis, oh ini bisa dimasukkan ke sini, ke sini, itu akan dijelaskan oleh Dr. Lista. Oke, langsung lanjut. Langsung lanjut lagi dari kriteria diagnosis. Oke, jadi tadi kita sudah banyak ya, dibahas dan juga dijelaskan oleh Dr. Junia, mulai dari definisinya apa, kemudian penyebabnya apa, gejalanya apa, nah ini adalah bagaimana sebenarnya kita menegakkan diagnosa. Tapi sekali lagi yang mau saya tekankan adalah tidak boleh self-diagnose. Artinya ketika sudah tahu nanti, oh ini gejala-gejalanya gitu, tapi nggak boleh juga kalau kita menentukan. Oh, aku ini memang benar loh skizofrenia, atau keluarga aku itu benar-benar skizofrenia. Karena penegakan diagnosa dari skizofrenia ini tetap adalah ranahnya dokter spesialis kejiwaan. Nah, jadi untuk kriteria diagnosisnya itu sudah disinggung sedikit oleh Dr. Junia, harus ada setidaknya satu gejala. Jadi gejala yang satu ini artinya memang dia merupakan gejala yang sangat khas, atau disebut juga gejala patok nomonis istilahnya. Jadi gejala yang sangat khas itu apa? Yang pertama masalah diisi pikiran tadi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Junia. Misalnya ada talk of echo tadi, atau isi pikiran yang bergema berulang-ulang. Dia memikirkan sesuatu hal, itu terus yang bergema dalam pikirannya. Kemudian yang kedua yaitu talk of insertion atau talk of withdrawal. Jadi talk of insertion sama withdrawal ini juga sudah dijelaskan oleh Dr. Junia. Seperti isi pikirannya itu kayak ditarik oleh suatu kekuatan dari luar, dari dalam ke luar, atau di sisi pi. Insertion itu dari luar masuk ke dalam. Kemudian ada juga talk broadcasting. Jadi kayak radio, siaran, jadi dia merasa apa yang ada dalam pikirannya itu semua orang yang ada di ruangan itu tahu. Bisa membaca isi pikirannya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu waham. Nah waham ini dari sekian banyak waham, hanya empat ini saja yang paling khas atau patok nomonis. Misalnya waham dikontrol atau dikendalikan. Jadi apapun yang dia kerjakan itu kayak dikendalikan oleh sesuatu. Makanya tadi seperti kata Dr. Junia, aku tuh ada kekuatan dalam diri aku gitu. Kalau kita wawancarai ya pasien dengan gangguan jiwa ini. Nah kekuatan itulah yang mengatur aku kemana-mana, dia bilang. Jadi dia melakukan itu sesuai instruksi menurut dia. Kemudian delusion of influence, jadi kalau influence itu kayak dipengaruhi. Jadi ibaratnya itu kayak di ayo dong kamu lakukan ini gitu ya, dibumbui gitu ya bahasa gampangnya. Delusion of passivity, jadi dia merasa gak berdaya pasrah dengan kekuatan yang mengendalikan dia. Dan delusion of perception, kalau delusion of perception ini dia pengalaman indrawi tapi yang gak wajar. Misalnya dia bercerita tentang sebuah mujizat tapi yang gak masuk di logika gitu ya, atau yang gak realistis. Atau tentang hal-hal mistik misalnya gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu halusinasi. Nah ini sama kayak pertanyaan Mas Randy tadi ya. Halusinasi itu sebenarnya ada banyak Mas. Tapi yang paling khas untuk skizofrenia itu ada satu, yaitu halusinasi auditorik, pendengaran. Jadi halusinasi itu ada dari penglihatan, ada dari peraba, ada halusinasi yang lain. Tapi yang khas untuk skizofrenia itu adalah yang pendengaran gitu. Karena halusinasi ini dok ya, apakah sebenarnya ketika seorang anak gitu dok ya, yang tontonannya mungkin di luar kemampuan manusia dok ya, ataupun orang-orang yang mungkin lebih sering berkomunikasi dan bercerita tentang hal-hal yang di luar kemampuan manusia, apakah itu dapat berpengaruh dok ya, untuk penghidap penyakit skizofrenia ini? Nah jadi kalau bicara ibaratnya indera ke-6 ya maksudnya mungkin ya, kayak semacam indera ke-6 ya, jadi bisa berbicara gitu ya dengan makhluk gaib. Nah kalau yang seperti ini, ini kita harus gali lagi lebih dalam sebenarnya. Apakah ada kriteria diagnosis yang lain? Apakah yang dia maksud itu, jangan-jangan itu halusinasi? Karena kan hanya dia sendiri ya yang bisa ya, sebentar orang lain di sekitarnya enggak. Jadi kalau kita menemui kasus seperti itu, sebaiknya sih kita konsul. Kita harus konsul ke dokter jiwa lebih bagusnya. Karena kalau seperti itu kita harus gali lagi, apakah itu jangan-jangan itu merupakan halusinasi auditorik tadi dari pendengaran? Apakah ada gejala masalah isi pikir lagi? Harus pikir lagi? Jadi itu harus kita pastikan, karena ini kan ibaratnya di luar hal yang real gitu ya. Jadi lagi-lagi tadi bisa saja itu mengarah ke gejala psikotik tadi, jadi memisahkan diri dari realita gitu. Oke kita lanjut lagi, dan ada waham-waham lainnya gitu ya. Tapi yang pasti, yang paling khas itu adalah nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga yang halusinasi ini. Kemudian, atau dua gejala. Jadi yang satu tadi itu memang yang paling khas banget untuk skizo. Boleh sih enggak ada antara itu semua, tapi minimal harus dua. Yaitu halusinasi yang lain, di luar dari yang auditorik. Kemudian masalah gerakan, gaduh gelisah, patung, sikap mematung itu salah satu gejala di katatonik atau gerakan ya. Kemudian ada fleksibiliti karya, jadi fleksibiliti karya itu dia bisa dibentuk dari luar. Jadi pasiennya itu kayak lilin, kita suruh ngapain aja dia ngikutin instruksi kita. Berarti gejala itu memang harus dideteksi oleh dokter tadi dok ya. Bisa kita langsung, temannya, aduh kayaknya kamu skizoprenia, itu tidak boleh dok ya. Memang harus dicek dulu. Kita akan bahas lagi dok ya. Nah untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lagi mengenai penyakit skizoprenia ini setelah jadah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.